Minggu ini kayaknya gue bakal nge-review beberapa merek dari China yang gue liat cukup oke buat gue bahas, kualitasnya bagus, terus speknya juga bagus berbanding dengan harganya. Konsepnya sih kebanyakan lazy homage, ya gak apa-apa lah, itu silahkan kalian bisa nilai sendiri kalau soal konsepnya. Gue mulai dari satu merek dulu yaitu merek Proxima yang udah pernah gue review dua kali kalau gak salah di channel gue. Dan merek ini punya beberapa sub-brand atau merek lain, kayak salah satunya adalah merek Unidive, dan satu lagi yang terbaru yang salah satu jam tangannya sekarang udah ada di depan gue. Mari kita bahas. Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Stories seperti biasa bareng sama gue Adrian. Dan feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Gue kenal merek Proxima ini udah lumayan lama. Ini merupakan merek atau pemain lama dari China sana yang perkembangannya kalau menurut gue gak terlalu masif kayak merek-merek China yang baru muncul sekarang. Dulu merek Proxima ini fokus buat bikin jam tangan yang berkonsep lazy homage-nya Seiko model-model yang ikonik kayak Sumo, 62MAS, Turtle, Tuna, dan lain-lain. Tapi belakangan ini mereka sepertinya pengen membuat jati diri mereka sendiri dengan membuat jam tangan yang konsepnya gak terlalu nyontek dari model-model jam tangan yang sudah ada. Nah, strateginya adalah mereka bikin sub-brand atau merek baru di bawah manajemen yang sama. Salah satunya adalah merek Omnion di model Phantom Automatic OM16. Yang jujur aja gue agak kurang mengerti apa konsep yang mereka bangun. Tapi oke lah, mari kita lihat lebih dekat jam tangannya. Kalau bicara kotak atau kemasan sih ya standar banget lah. Generic toolbox yang sering dipakai sama merek-merek China lain. Dan first impression gue ketika pertama kali lihat dan pegang jam tangan ini adalah kok kayak deja vu ya. Desainnya ngingetin gue sama merek Horage yang pernah gue review sebelumnya. Transparent dial berkonsep sporty dress watch dengan dead wheel yang terekspos. Bukan selera gue sih, tapi lumayan cukup menarik dan kelihatan sekali merek ini pengen membuat jati diri mereka sendiri melalui merek Omnion ini. Selain itu, strap nylonnya juga terkesan biasa aja. Warnanya memang matte sama warna dialnya yaitu biru dan unfortunately gak dikasih opsi bracelet. Terus yang membingungkan juga adalah desain dari logonya atau font dari mereknya. Gue pikir tadinya dibaca merek Orinion atau Onion. Tapi ternyata pas gue tanya ke yang punya-nya dibacanya adalah Omnion. Gue gak ngerti kenapa begini, tapi oke lah. Mungkin mereka punya filosofi yang gak mau mereka bicarakan soal desain logo mereknya ini. Sekarang langsung aja kita lihat spesifikasi teknisnya. Jam tangan Omnion OM16 ini punya dua varian. Pertama adalah Phantom Automatic OM16B, dialnya biru seperti yang ada di gue sekarang. Dan yang kedua adalah OM16G, yang warna dialnya dan juga strapnya adalah olive green. D for blue, G for green. Dan model jam tangan ini kalian bisa pilih movementnya. Mereka kasih dua opsi. Yang pertama adalah yang movementnya PT 5000 seperti yang kalian lihat sekarang ada di depan gue. Mereka pilih yang gold plate, bukan yang stainless steel. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu PT 5000 movement, ini adalah movement cloningannya ETA 2824 yang dibuat oleh HK Precision Technology. Makanya namanya PT, PT 5000. Running di frekuensi 28.800% per hour, 25 joules, power reserve sampai dengan 38 jam, dan buat jam tangan ini water resistancenya adalah 200 meter. Selain itu, kalian juga bisa pilih yang movementnya SW200 tentunya dengan harga yang lebih mahal. Yang pakai movement PT 5000 dibanderol 3,3 jutaan, sementara yang pakai SW200 dibanderol 5 jutaan. Kalau cuma dilihat dari movement yang mereka pilih, harga segitu kalau menurut gue sangat masuk akal. Dan ini dia secara lengkap spek teknisnya. Diameternya 42 mm dengan ketebalan 13 mm include crystalnya, lalu lug tip-to-lug tipnya 49 mm dengan lebar look 20 mm. Sapphire crystal dengan blue anti-reflective coating, begitu pun crystal buat bagian casebacknya juga berbahan sapphire crystal. High polish 316 stainless steel case, strapnya berbahan nylon atau canvas, dan movementnya kalau yang ini pakai PT 5000 seperti yang tadi gue jelasin di depan. Balik lagi setelah dilihat spek teknisnya lebih detail lagi, harga 3 jutaan atau 5 jutaan untuk movement seri TSW200, kalau menurut gue sangat masuk akal, walaupun ada beberapa hal yang bisa gue highlight nanti setelah reshot. Inilah tampilannya kalau dipakai di tangan gue yang lingkarannya cuma 17 cm. Kelihatan bagus di dialnya, walaupun dimensinya agak sedikit kegedean di tangan gue, tulangnya terlalu ngepas, dan unfortunately strapnya sih kalau menurut gue biasa banget. Better kalian ganti aja strapnya pakai rubber atau pakai yang kulit. Pocket shop kelihatan lumayan manis, dan kelihatan beda dari jam tangan pada umumnya. Memang bukan selera semua orang, termasuk bukan selera gue, tapi gue yakin banyak juga yang suka desain dressy semi-semi sporty kayak gini. Oke, ada beberapa hal yang bisa gue highlight dari jam tangan ini, baik itu hal yang positif maupun yang negatif. Yang pertama yang gue highlight adalah bagian case-nya. Gue nggak bicara build quality, karena kalau gue nilai sangat solid build quality-nya, polishing-nya juga oke, cuman kenapa kok polis semua? High polish banget dan terlalu kinclong kalau menurut gue. Kalau aja di bagian case-case tertentunya dipakai infinishing satin brush misalkan, jadinya kayaknya bakal kelihatan lebih kece. Tapi ya mungkin karena mereka mau memperlihatkan aksen dressy-nya, makanya dibikin glossy. Kalau soal ini tentunya kembali lagi ke selera masing-masing. Lalu yang kedua yang bisa gue highlight adalah tentunya bagian dial-nya yang sangat menarik kalau menurut gue. Buat kalian para pecinta transparan dial, gue rasa jam tangan ini cocok lah buat kalian. Main dial-nya dibuat transparan, berwarna biru, sehingga bagian-bagian movement-nya semua terekspos. Lalu semua markernya dibuat applied bergaya stick marker, yang kalau menurut gue sih eksekusinya cukup oke. Lalu logo Omnion-nya diprint putih di bagian atas dial, di atas dial yang transparan. Sementara di bagian dial bawahnya juga diprint nama modelnya, yaitu Phantom Automatic. Cukup rapi, tulisan Phantom-nya agak timbul berwarna merah. Lalu di sisi terluar dial-nya adalah chapter ring dengan minute tracker yang cukup rapi kalau gue lihat. Dan di posisi angka 3 ada dead window yang dikasih frame warna putih, untuk membedakan dengan angka-angka tangga lain yang sebenarnya semuanya kelihatan, karena dibuat transparan dial-nya. Ide dial-nya sih cukup menarik kalau menurut gue, terutama buat kalian yang suka konsep-konsep transparan dial seperti ini. Bezel-nya statik berbahan polished stainless steel, crown-nya ditaruh di posisi angka 4 tanpa crown guard, dan ini terkunci atau screw down crown. Posisi pertama seperti biasa buat hand winding, kalian bisa putar untuk mengisi power, lalu di posisi kedua buat setting tanggal, kalian bisa sesuaikan dengan tanggal yang seharusnya, dan posisi crown terluar seperti biasa buat setting jam-nya. Sudah mendukung hack mechanism dengan movement PT 5000 yang diekspos di bagian belakang atau bagian caseback. Nah ini adalah hal ketiga yang pengen gue highlight. Bagian caseback-nya dilapisi sapphire crystal yang dikasih printing artworks dari bagian bawah. Gambarnya sih agak lucu sih kalau menurut gue, kayak gambar sebuah bukit atau batu di atas laut. Bagian bawah airnya kelihatan dengan dibatasi garis yang pada akhirnya bagian ini pas sama bagian rotornya. Lalu di atas bukit tersebut ada gambar beruang kalau gue nggak salah lihat. Nah gue nggak tahu kenapa, beruang kutub mungkin, tapi kok namanya phantom, kayak nggak nyambung. Tapi oke lah, spek-spek lainnya di print berwarna hitam di sekeliling caseback, dan movement PT 5000 yang mereka pilih adalah yang gold plate, bukan yang silver. Mungkin biar kelihatan mencolok. Oke lah, kita tinggalin bagian caseback-nya. Sekarang gue masuk ke hal yang keempat yang bisa gue highlight adalah bagian strap-nya yang kalau menurut gue biasa banget. Strap-nya berbahan nylon canvas, flat berwarna biru, kualitasnya sih lumayan lah, walaupun bukan yang terbaik, dan agak ketolong sama mekanisme kukir-release di strap-nya. Walaupun ini udah bukan jadi fitur andalan lagi di zaman sekarang. Kalau menurut gue sih jam tangan ini bakalan lebih oke lagi kalau strap-nya ini misalkan mesh bracelet, atau bracelet yang lain lah. Bukan canvas seperti ini. Jadi kalau kalian beli jam tangan ini, better kalian ganti pakai yang lain. Oke? Terakhir hal yang kelima yang bisa gue highlight adalah bagian luminos-nya. Menggunakan Super Luminova BGW9, warnanya biru, dan kalau menurut gue sih kualitasnya bagus ya untuk jam tangan yang bukan dive watch. Sangat responsif dan sangat durable, seperti yang kalian lihat. Oke bro, gue rasa itu aja review singkat gue soal sebuah merk dari China yang satu brand atau satu manajemen dengan Proxima, yaitu merk Omnion, di model Phantom Automatic OM16B, yang desainnya kalau menurut gue cukup menarik. Secara build quality dan spesifikasi juga cukup advance untuk sebuah jam tangan yang dibanderol 3 jutaan. Movement-nya juga udah high beat, walaupun PT 5000 ini memang belum terlalu populer. Tapi at least udah masuk di caliber corner lah. Setelah mempertimbangkan konsep design, build quality, spesifikasi, dan hal-hal lain baik yang positif maupun yang negatif, gue mungkin bisa kasih rating jam tangan ini di angka 4 kurang lah. Di atas 3,5 cuman gak sampai 4 kalau menurut gue dengan mempertimbangkan poin-poin yang tadi gue bahas. Tapi itu kan penilaian pribadi gue berdasarkan perspektif dan preferensi yang gue punya, yang mungkin berbeda dengan kalian. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, oke? Gue airi video gue, feel free buat subscribe, selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax